Intro Kasus penyakit demam berdarah DENJI menembus 2.215 kasus serta 8 orang meninggal dunia selama bulan Januari hingga Maret 2024 di Kota Bandung Penyebaran nyamuk AIDES-AIGEPTI diduga terjadi di area sekolah Dari data Dinas Kesehatan Kota Bandung Kasus DPD selama 3 bulan terakhir mencapai 2.215 kasus dan 8 orang meninggal dunia Penyebaran DPD terjadi mayoritas di sekolah Hal tersebut terlihat banyak pasien DPD anak usia SD dan SMP atau usia produktif 5 tahun sampai 15 tahun Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Dinkes Kota Bandung Anhar Hadian Terpaparnya anak usia sekolah ini adanya laporan dari rumah sakit potensi tertular di sekolah ataupun tempat aktivitas anak Diketahui penyebab peningkatnya kasus DPD ini salah satunya faktor kemarau panjang sehingga nyamuk bertelur dan menempel dimana saja Ketika kemarau nyamuk menabung telurnya dan ketika hujan datang telur berubah menjadi jentik dan menjadi nyamuk Faktor lain juga yaitu akibat kondisi lingkungan relatif banyak sampah yang menjadi tempat sarang nyamuk Mayoritas nyamuk mengigit terjadi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat serta sore hari 2024 ini 2215 kasus di Kota Bandung Anhar Hadian Mayoritas anak-anak ya? Mayoritas anak-anak Kalau angkanya bisa Angka di anak sekolah itu berapa? Ini saya bagiin lah Ada materinya banyak Kalau mungkin untuk tempatnya Semua tempat sebenarnya beresiko kalau sekarang ya Karena musim hujan Tapi yang pasti tempat kita beraktifitas Karena memang usia produktif seperti itu Sekolah, kampus, termasuk juga masjid Tampaknya memang harus ya Kalau rumah tentu saja Saat ini pertama untuk pencegahannya Kami mendorong masyarakat untuk aktif dalam Memantau jentik dengan juru pemantau jentik Kemudian di puskesmas sendiri kami sudah menyiapkan abad Kalau ada keperluan silahkan kita ke puskesmas Kemudian pogging juga Insya Allah kami tetap siap ya Sesuai dengan syarat dan ketentuan Sementara program Walbahia di Kota Bandung Saat ini masih belum efektif menurunkan kasus DBD Karena program tersebut hanya dilakukan di satu kelurahan Dan masih dalam tahap pengembangan Dari Bandung, Jawa Barat Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton